Ketua DPR RI Puan Maharani menyeroti sengketa Pilpres yang kini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Puan menilai, penanganan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, harus menjadi jalan bagi demokrasi agar lebih baik ke depannya. Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna penutupan masa sidang ke-15 masa persidangan ke-4 tahun sidang 2023 hingga 2024, Kamis, 4 April 2024. Selain itu, penanganan PHPU di MK ini seharusnya mampu memperteguh komitmen aparatur negara, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk menjadikan pemilu yang bermartabat sesuai amanat konstitusi. Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi memulai sidang perdana gugatan hasil Pilpres 2024 pada Rabu, 27 Maret 2024. Setelah itu, akan beberapa sidang lagi terkait sengketa Pilpres-Pilpres 2024. Ada pun perkara perselisihan hasil pemilu ini akan berakhir pada 22 April 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!